Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kang Rudi 88 saya di Brunei Darussalam dan saya bekerja sebagai supi truk di Brunei Darussalam ini oke di video kali ini saya akan mereview lagi sebuah kendaraan truk pastinya yang ada di tempat saya bekerja dan truknya ada di belakang saya dan truk kali ini masih truk buatan dari Cina dari Shino Truck dengan modelnya Hobo dan truknya ada di belakang saya dan truk yang ada di belakang saya ini dia jenisnya head tractor atau prime hopper dan biasa disebut juga truk trailer truk yang biasa mengakut kontainer gitu dan truk ini hanya kepalanya saja hanya head tractornya saja karena untuk saat ini trailernya tidak berada di tempat saya bekerja karena trailer itu kami simpan terpisah di tempat yang lain karena terhadap cukup banyak jadi tidak cukup untuk ditempat di karena ini cukup cukup banyak jadi tidak cukup kalau disimpan di tempat yang sama dengan head tractor ini oke kita lihat lebih dekatnya nah ini Hawa Shino Truck kalau untuk Hawa dia kebanyakan itu wajahnya atau tampilannya hampir sama dengan Hawa yang sebelumnya saya review tapi Hawa yang ini dia model 2014 ya kalau tidak salah jadi dia tampilannya depannya lebih baru lagi depannya kelihatan lebih besar Oke saya akan mereviewnya dan di kiri-kanannya biasa ada sepion dan sepionnya masih sama seperti Hawa yang sebelumnya dia di pintu sudah jadi lebih lebih simpel dan di atas juga ada sebuah topi lah itu kan untuk menutupi cerok kaca biar tidak silau kalau berkendara dan dibawahnya ini nah dia lampunya dia lampunya itu dia halogen dan lampu signal lampu high beam di dalam lobby media dia disatukan di dalam lampu utama disana dan db dan dari pempernya dia ada pot spotted juga dan ada lampu tembaknya juga kecil di bawah ini oke dan pempernya ini dia sudah lebih besar dari model yang sebelumnya karena sebelumnya pun sudah review enak kau yang model 2012-2013 hawa model sebelum ini jadi kalau teman-teman belum menonton ah menurut saya simpan linknya di deskripsi oke oke lanjut dan pempernya dia lumayan cukup besar untuk model ini nah ini pempernya dan holdnya ini masih tentang hold kalau ini ini holdnya yang putih ini nah ini dia bisa dibuka kedepan sama dengan sebelumnya jadi kalau mau membuka kabin dia harus dibuka dulu kedepan sini biar tidak rusak holdnya ini tidak pecah dan dia tuasnya sama masih ada di bawah sini kiri-kanan ada tuasnya jadi tidak diangkat jadi kalau mau lihat penampakannya saya buka dulu sebentar seperti ini klik pertama dan ini klik keduanya seperti ini nah jadi dia diangkat seperti ini oke dan tampilannya nah seperti ini kaku jadi di depannya nih bisa lah kalau sebelah ini sebelah kanan dia ada ah Hai master untuk clutch to coupling ada kontrol brick disini atau rem disini rem angin dia kalau remoper biasanya kalau seterangnya sudah pulang angin dan di atas sini dia ada switch nah ini switch untuk napot dan di atas sini dia ada switch nah ini switch untuk kelakson ini ini kelakson switchnya disini dan di tengahnya ini nah ini kelakson juga ini kelakson elektrik dan yang tadi itu switch itu kelakson angin karena kau jenis ini mempunyai dua kelakson ada yang elektrik dan juga ada yang angin dan di dalamnya sini nah dia ini wiper motor jadi motor untuk wiper kalau depan sini ya dia ada intercooler ini cukup besar dan di belakangnya ada radiator karena ini sudah turbo jadi ada intercooler ya dan di atas juga sini nah dia ada ini apa ini ini untuk AC ini untuk AC dan sebelahnya ini elektrikal disini dan dibawahnya sini kiri-kanan dia kabinnya yang depan itu dia menggunakan sobleker biasa tapi kalau untuk yang belakang dia sudah soblekernya pakai angin untuk kabinnya oke itu tampilan depannya lumayan cukup besar ya untuk Howo ini kalau mau menutup tinggal tekan saja dan ini modelnya ini Howo 371 Aden 371 ini mungkin bisa disebut juga model tapi juga disebut juga ini adalah horsepower terkini dia sponnya 371 yang saya lihat di dokumennya seperti itu oke oke dan kita ke sebelah kanannya ini tampilan sebelah kanan seperti ini ya lumayan cukup luas pintunya dan di belakang itu ada semacam bau kecil dia bisa dibuka tapi dia harus ditarik lutuasnya dari dalam dia baru boleh dibuka bisa buat penyimpanan ini adalah untuk alat-alat mengikat barang atau untuk menyimpan perlengkapan seperti helmet pun bisa masuk dia luas oke dan ini rodanya Oh ya ini depannya dulu itu ada step kakinya ya kalau untuk naik dia ada dua step untuk naik karena terkini lumayan cukup tinggi jadi harus dua kali step untuk naik dan rodanya ini eh ukurannya 22,5 inch bannya ukurannya 295 per 80 jadi ring 22,5 dan band ini tubeless jadi depan dan belakangnya pun sudah tubeless semua dan disini disini kelihatan sudah di atas itu ada aki atau baterai nah ini dan di bawahnya ada tank angin tank angin kompresor dan di dalamnya lagi disini dan di dalamnya lagi sini ada bombongan angin atau disebut juga air drier ini jadi kalau otomatis air drier dan di dalamnya lagi ada switch semacam saklar untuk meng-cut off kelistrikan dari baterai jadi kalau truk mau disimpan cukup lama kalau hari minggu biasanya satu hari itu dipakai itu di cut off saja jadi biar baterainya tidak ngedrop gitu jadi kalau mau dipakai tinggal di on saja oke oke kebelakang lagi nah disini ada box ini ini buatan ini ya semacam modifikasi lah buat simpan barang juga tambahan dan di bawahnya dia ada stick stick besi dia untuk perlengkapan trailer untuk mengangkut barang gitu dan di belakangnya nah ini ini roda belakangnya dia head tractor atau premoper tapi dia berpenggerak belakang double axle atau double garden bergerak yang bergerak dia bisa dikontrol dari dalam kabin jadi dari kabin dia mau single axle atau double axle penggunaannya tergantung kebutuhannya oke dan ini matkernya atas selebornya lah kalau saya orang indonesia selebornya sudah dibuat pakai aluminium jadi dari perusahaan yang buat dan ini tampilan lampu belakang ya ini lampu belakang ini bukan original ini sudah ditukar diganti dia pakai LED dan ini lebih tahan sebetulnya pakai LED ini dan bisa disebut ini lebih simpel lebih bagus lah lebih tahan juga ini karena sudah lama ini pun masih bagus tidak rusak dan di belakangnya biasa di tengah ada untuk menarik untuk ya kalau terkubur nah ini bisa ditarik dari sini dan di dalamnya belakang dia ada yang biasa ada arm atau stabilizer disini ada armnya dan ada chamber untuk brake oke dan itu tampilan di belakangnya oh iya untuk truck di tempat saya kerja kebanyakan untuk ribes mundurnya dia ada alarm ribes jadi kalau mau mundur jadi kalau gear mundur dia akan berbunyi atau alarm ribesnya jadi lebih aman dah untuk wilayah sekitar biar orang tahu kan kalau truck ini mau mundur seperti itu dan di depannya lagi nah ini sebelah kiri belakang sebelah kiri belakang biasa dia ada tanki bahan bakar dia tankinya di sebelah kiri dan depannya ada peredam kenapot kenapot kenapotnya disini itu yang kotak-kotak itu kenapot dan diatasnya oke atasnya biasa kalau truck dia ada sambungan untuk trailer belakang ada dua selang angin dan satu kabel elektrik listrikan untuk lampu trailer dan belakangnya sudah pasti kalau traktor dia ada join untuk penyambungan trailer seperti itu dan tidak lupa juga dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran untuk keselamatan dan diatasnya juga ada tambahan lampu spotlight 2 dan ada lampu tambahan juga lampu signal sama lampu kecil diatas dan ada rotatol juga tambahan dan di depannya nah ini ini adalah sebuah kontrol ini pump hidrolik kecil dia untuk membuka kabin jadi kalau kabin mau dibuka kontrolnya dari sini tapi dia sistemnya masih manual jadi pakai tongkat kecil dia dipompa dan disini ada seperti pilihannya mau untuk menaikkan atau menurunkan kabin di sini ya tapi seperti tadi sudah saya bilang kalau Howo ini jenisnya yang jenis ini kalau untuk menaikkan kabin mencungkit dia hot depannya harus dibuka dulu baru memompas ini agar hot depannya tidak rusak oke dan ini tampilan depan kirinya oke teman teman oke tadi sudah saya jelaskan tentang luarannya Howo ini dan nanti saya akan masuk ke dalamnya untuk menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam kabin Howo ini karena ini Howo truk buatan Cina jadi mungkin teman teman terutama yang di Indonesia nih mungkin jarang lihat ya saya pun dulu di Indonesia jarang lihat truknya sini jadi saya kerja di Brunei di tempat saya kerja ada truk ini saya merasa penasaran gitu kan seperti apa sih truk Cina ini jadi ayo kita sama-sama lihat dalamannya seperti apa teman teman saya akan naik dulu ke dalam kabinnya tapi karena saya tidak ada teman untuk pegang kamera jadi saya pegang kamera sendiri jadi ya lumayan cukup sulit untuk naik sini ini karena cukup tinggi oke oke teman teman saya sudah ada di dalam kabinnya ini Howo kabinnya lumayan cukup luas jadi jadi kalau yang biasa saya pakai kan pusho jadi dia kabinnya itu tidak seluas ini dia lebih luas ini untuk Howo ini lihat sebelah helpernya atau kursi penumpangnya dan belakangnya pun luas masih luas oke dan saya akan jelaskan semacam fungsi-fungsi yang di dalam untuk mengemudi terutama jadi saya akan menjelaskannya pelan-pelan saja ya yang biasa saya gunakan oke teman teman nah ini tampilan setirnya tampilan setirnya Howo dan dia kelaksonnya atau hornnya dia berada di samping kiri dan kanan dia ada dua jadi lebih dekat dengan jari dan tengahnya ini dia tidak ada fungsi apa-apa tidak ada airbag tidak ada kelakson juga ya walaupun tertekan dia tidak akan berbunyi oke dan ke sebelah kanannya nah ini tampilan kacanya dia kacanya masih putaran biasa masih manual gitu dan ini di bawah ini ada lubang untuk AC itu kan lubangnya untuk menyempur ke arah cermanya biar tidak mengembun seperti itu kan dan di bawah ini ada sebuah tuas lah disebutnya kan ini biasa digunakan untuk lampu signal untuk lampu rating kiri dan kanan dan juga sekaligus dia berfungsi untuk pengaturan weeper untuk kecepatan weeper mau intro bisa disini dan untuk juga lampu high beam dan untuk ini tombol ujungnya ini tombol ujungnya untuk penyemprot air dia akan sedepan di weeper oke dan di sebelah kanan dia tidak ada weeper jadi hanya sebelah kiri saja oke dan ini tampilan displaynya di sebelah kanan disini nah dia ada untuk angin 2 meter angin dan di atasnya dia ada RPM dan di sebelah kiri dia ada speedometer di bawahnya ada temperatur untuk mesin dan di bawahnya nah ini test pan bakar disini meternya dan di tengah ini nah dia ada display kecil sekalian seperti ini jadi dia menampilkan disini ada odometer nah mungkin kurang kelihatan kurang jelas nah disini ada odometer ada trip A trip B dan disini juga ada semacam notifikasi kalau ada trip ini kerusakan nah disini ada tulisannya kalau ini lampu-lampunya biasa ada lampu angin ini dan di atasnya ini biasa lah lampu sebelum start seperti ini oke dan di sebelahnya nah ini ada dua tuas ini ini handbrake yang ini handbrake untuk head tractor dan ini brake untuk trailer gitu kan jadi brake trailer biasa kalau head tractor dia memiliki brake seperti ini dan di sebelahnya ini cukup banyak tombol-tombol saya akan jelaskan satu-satunya nah ini ini switch untuk lampu jadi switch ini ada dua klik switch jadi klik pertama lampu kecil klik dua lampu besar dan di sebelahnya dia ada lampu yang di bumper tadi spotlight ini dua ini karena di bumper itu di kiri kanannya dia memiliki empat lampu spotlight jadi dia di sini ada dua tombol untuk pengaturan itu dan sebelahnya ada lampu double signal dan sebelahnya ada pengaturan klakson jadi kalau klik pertama ini yang atas ini yang digunakan hanya klakson elektrik jadi suaranya kecil seperti klakson biasa pada umumnya dan kalau yang klik ke bawah ini di on jadi ini klakson angin jadi klakson yang menggunakan angin dan suaranya cukup keras seperti truk pada umumnya lah pelaksunan seperti itu dan di sebelahnya ini ada switch tambahan ini yang satu untuk lampu sorot belakang tambahan tepi dan yang belakangnya dan yang sampingnya ini switch untuk lampu rotary di atas dan di bawahnya ini ada dua tombol switch ini sama ini untuk pengaturan double gardan atau double axle yang belakang tadi karena hidraktor ini dia memiliki double gardan oke dan sebelahnya ini ini lampu tembak juga tapi ini dari bawaan truknya dulu switchnya ada disini dan bawahnya ini dia ini kalau tulisan ini ABS cek disini mungkin untuk keperhentikan ABS karena truk ini dia sistem atau remnya dia sudah mengandung sistem ABS dan ini sebuah kontrol kecil dia untuk mengontrol tadi yang display yang di tengah ini dikontrolnya dari sini dan di bawahnya ini ada asbak ini asbak seperti itu dan di ini ada tombol ketinggalan ini untuk pin GPS karena di tempat saya kerja ini truknya itu hampir semualah dilengkapi GPS tapi tidak semua juga dan di sampingnya dia ada panel AC yang dikontrol untuk AC yang lumayan cukup complete ada untuk suhunya untuk semburan ya kecepatan anginnya itu kan tapi ada auto nya juga biar lebih mudah dan di dan di sebelahnya sebelahnya juga ini biasa lah kalau kendaraan ada socket untuk korek api juga untuk ngecas HP charging HP pun bisa dan itu yang tadi tampilan di dashboard nya tapi kalau lihat dashboard nya ini oh lumayan cukup luas tapi sayang masih plastik gitu plastik keras tapi oke lah ini hanya sebuah trick saja dan di sebelah kiri dia tidak ada konsol box besar dia hanya di bawah kecil saja dan di atasnya ini adalah box seat ring jadi kalau ada kerusakan seat ring nya ada di atas itu di bawah saja dicukit sudah naik itu cover saja sebetulnya oke dan seperti itu tampilan kursi nya lumayan cukup luas untuk kowo jenis ini dan atasnya ini dia semacam ada atap kecil dan dia boleh dibuka ini tapi tidak dibuka habis dia hanya sedikit saja buat keluar angin saja seperti itu dan di atasnya ada konsol-konsol box penyimpanan dan disini juga ada radio player lumayan lah kalau di jalan sepi bisa menghidupkan radio disini oke teman-teman itu penjelasan di dalam kabin nya dan yang tidak lupa juga nah ini paling penting sebetulnya ini adalah personnel nya jadi untuk kowo jenis ini dia memiliki 10 percepatan maju dan 2 percepatan mundur jadi dia menggunakan sistem high glow seperti itu high glow nya dia pakai stick tinggal tarik atas atau bawah tekan dan mundur nya juga dia seperti ini dia ada high glow nya mundur nya oke teman-teman dan itu tadi penjelasan di dalam kabin nya how was sinotruc ini oke teman-teman itu tadi penjelasan saya tentang how was sinotruc jadi saya sudah luarannya sudah dalamannya pun sudah tadi saya jelaskan dan saya ada tambahan ini untuk apa namanya tuas persneling nya dia kan menganut 10 speed maju dan 2 speed mundur dia 10 speed nya yang kalau saya rasakan saat mengudi dia gear nya itu napas nya ya dia pendek-pendek gitu jadi walaupun 10 speed karena ini truck bukan berarti kecepatannya tinggi gitu kan karena gear nya 10 gitu kan ini truck jadi ini mengutamakan torsi mengutamakan tenaga nya ya untuk pengoperasian ini untuk pengoperasian how was jenis ini ini sudah tergolong cukup lebih mudah lebih lembut lah persneling nya ini dibanding dengan how was yang sebelumnya tapi untuk driver-driver atau supir-supir yang sudah biasa menggunakan how was mungkin sudah tahu lah cara pengoperasiannya yang lebih halus gitu kan kalau saya dulu pertama kali saat menggunakan how ini lumayan cukup kesulitan karena kaget kan karena kalau truck jepang kebanyakannya persilainya kan halus tapi kalau untuk how ini lumayan kasar gitu kan lumayan keras gitu jadi harus menyesuaikan lagi oke teman-teman dan truck jenis ini di Brunei Darussalam truck how ini lumayan cukup banyak kalau saya lihat di jalan kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan truck jenis ini dan di perusahaan tempat saya bekerja juga lumayan cukup banyak jadi sekitar ada eh tujuh kan tujuh kalau tidak salah ini truck how ini jenisnya walaupun jenisnya beda-beda tapi brandnet sama how was yang mereknya how jadi di Brunei ini lumayan cukup banyak ya kalau di Indonesia kalau dulu saya bekerja di Indonesia kan di truck itu saya belum sering melihatnya ya mungkin bisa disebut belum pernah melihatnya truck jenis ini di Indonesia jadi saya datang sini saya merasa ya apa sih ini truck gitu kan karena jarang melihat gitu kan di Indonesia oke teman-teman mungkin teman-teman sering melihat jenis truck ini di jalan sering melihat luarannya lah kan jadi di video kali ini ya saya sudah tadi menjelaskan tentang luarannya dalamannya ya kalau ada teman-teman saya sama supir truck di Brunei terutamanya ketemu saya di jalan ya di sapa saja dan truck ini bukan yang biasa saya pakai karena saya biasa pakai pusho kan truck ini punya teman saya jadi dia menggunakan truck ini karena di tempat saya kerja itu setiap satu supir driver itu untuk head tractor dia di kasih dari perusahaan satu orang satu head tractor seperti itu tapi kalau untuk jenis yang lain seperti train truck ada pick up itu tidak ada driver khususnya jadi kalau ada order train truck atau pick up ya driver yang ada saja yang pakai karena setiap supir di tempat saya kerja ini ya bisa mengoperasikan truck yang lidah juga gitu kan oke teman-teman seperti itu saja informasi dari saya tentang truck yang satu ini oke teman-teman jangan lupa subscribe channel Kang Rudy 88 dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan sekian saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih